enggak apa masuk ke ruangan lihat ini kalau pejabat pelukannya gini belum tahu kan? giliru kenapa merah-merah? iya abis minum itu, juus gigi 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 iya ini juus apa? naga-naga abis naga iya abis minum juus naga sambutan lupa, udah ada kursi, masa gak didudukin? siap, siap, siap kumpul ada dua pejabat di depan mata kita nih saya nanya nih, perwakian rakyat nih gajinya berapa sih? gajinya di browsing udah kelihatan itu ada katanya 54 juta sebulan sampe sekarang pun gua belum liat tapi betul 54 juta? bisa jadi gua bahkan belum liat penghasilannya lu kalo nge-host sehari juga dapet lebih dari itu jauh kalo nge-host mah terus ini sebulan istri gimana dong? penghasilannya berkurang nih? iya gak, tapi kan memang bekerja disana pertimbangannya bukan kesitu iya bukan kesitu ini kan pengabdian buat bangsa dan negara iya sebetah sebetah katanya 54 juta ya eh kalo UKP berapa sih UKP? ala utusan-utusan Presiden aja kemarin aku ditanya wartawan berapa gajinya? akhirnya saya bilang saya gak tau saya gak nanya gaji tapi memang bisa diliat berapa? kalo gak salah tuh kalo gak salah 18 juta dipotong pajak jadi bersih-bersih 13 juta iya lebih kecil ini aja lebih kecil itu kalo gak salah tapi ada cuman saya bilang ah itu gara-gara ditanya wartawan gua boleh liat iya bener jadi pak ditanya yang kita tanyakan itu bukan berapa gajinya tapi apa yang bisa kita kasih buat negara itu yang kita tanya jadi pak ditanya kan bukan pak gaji saya berapa? enggak pak apa yang saya bisa lakukan untuk bangsa dan negara? jangan tanya apa yang negara berikan kepada kami iya tanyalah kami yang memberikan apa untuk negara? nah eh tapi kalo gaji bulanan kalian biasa di entertainment dapat berapa? sekarang berapa? gimana dong biaya hidupnya? ya itu juga jadi PR ya tapi kan dengan kita masuk ke sekarang mengikuti prosesnya kemarin selama kampanye sampai alhamdulillah sekarang hasilnya baik semuanya memang sudah dipertimbangkan dan sudah diperhitungkan kalo memang ukurannya materi mendingan di entertain tapi kan gak cuman disitu banyak banyak hal-hal yang memberikan kepuasan kita lain di bidang yang sekarang lagi kita jalanin nah itu kan